Intro Prof. Ijin, kita mau menyambut hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-59 ini adalah program, banyak program dari Bapak Gubernur Ayana Gunaidi yang terkait yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana dengan adanya program Kartu Pertani Berjaya sejauh ini apakah implementasinya menurut Profesor sendiri sudah sesuai sudah bisa manfaatnya dirasakan oleh para petanikah dan bagaimana sistemnya itu memang sudah berjalan dengan baik atau tidak silahkan Prof. Baik, terima kasih Dinda Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan program Kartu Pertani Berjaya yang dicanangkan oleh Pak Gubernur dan diresmikan oleh Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 Alhamdulillah sudah berjalan secara kontinu dan tentu ini masih terus dijalankan agar cakupan semakin luas Fakultas Pertanian sangat mendukung program Kartu Petani Berjaya dan semua produk-produk penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini memang didedikasikan untuk program Petani Lampung berjaya dan saya pikir optimalisasi KPB ini harus terus dioptimalkan sehingga cakupan bagi lebih kurang 9 juta penduduk yang kurang lebih 70 persennya ada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani ini bisa lebih cepat ter-cover atau ter-akomodir oleh program Kartu Petani Berjaya ini dan saya sangat bangga karena orientasi program unggulan Pak Gubernur Provinsi Lampung Bapak Arinal Junedi ini memang difokuskan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani yang ada di Provinsi Lampung kira-kira begitu jadi memang semua komponen yang ada di Provinsi Lampung ini mulai dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, akademisi, kemudian perbankan ini juga sudah terlibat tinggal saja yang perlu dioptimalkan perannya itu adalah para pengusaha karena para pengusaha ini adalah mitra strategis dalam rangka untuk lebih mempercepat proses KPB ini kemudian terkait dengan hal ini pun kelihatannya perlu dilakukan usaha usaha yang terkait dengan produk-produk pertanian dalam arti luas mulai dari pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman perkebunan, pertanakan, dan perikanan satu hal yang perlu kita garis bawahi diantaranya adalah tanaman singkong ini merupakan produk unggulan Provinsi Lampung dan masuk dalam urutan pertama secara nasional nah sayangnya kebijakan pemerintah secara nasional ini terjadi penurunan atau pengurangan subsidi pupuk yang semula masuk dalam 70 komoditas yang tersisa hanya 9 komoditas padahal tanaman singkong itu memerlukan unsur hara yang memadai dan itu tidak masuk di dalam 9 komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk dan saya pikir ini kita patut berjuang bersama-sama mudah-mudahan setidaknya sementara ini pupuk subsidi itu juga bisa diberikan kepada petani singkong atau kasafa ini mengenai materi tentang petani Lampung berjaya saya pikir kita siap mensupport program Pak Gubernur ini dan mudah-mudahan solusi-solusi yang tepat guna itu bisa kita hasilkan kira-kira begitu ya saya melihatnya berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang pertama pertumbuhan ekonomi kita cukup baik sangat baik kemudian inflasi kita walaupun di atas target yang sudah ditetapkan tetapi tidak terlalu jauh dari target kemudian juga IPM kita juga baik kemudian beberapa indikator yang lain kemiskinan kita justru turun jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Gebernur Pak Arinal ini mampu mengelola perekonomian secara sangat baik ya kalau kita lihat dari angka indeks gini yang dikeluarkan oleh BPS itu juga menunjukkan indeks gini kita dalam posisi yang sangat baik artinya apa pemerataan pembangunan bisa dijalankan secara tepat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mendapatkan hak yang sama di dalam hak-hak ekonominya ya saya pikir kita harus banyak melibatkan investor pihak-pihak luar untuk ikut membangun perekonomian kita karena kita banyak memiliki sumber daya sumber daya alam walaupun sumber daya manusia yang bisa kita tingkatkan dengan menambah nilainya tentu saja kita membutuhkan dana dan ini kita butuhkan partner ya dalam bentuk investasi yang akan dijalankan oleh investor-investor baru kita ini sangat tergantung kepada sektor pertanian nah tapi dalam kenyataannya sektor pertanian ini produktivitasnya masih standar lah ya kita butuh usaha yang keras agar produktivitas di sektor pertanian melalui peningkatan sumber daya manusianya melalui mekanisasi pertaniannya ini bisa meningkat dengan demikian kita berharap sekali bahwa pemerintah daerah yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur melalui Lampung Berjaya ini terus harus digenjot terus agar bisa meningkatkan kualitas dari manusia dan kualitas dari sektor teknologi pertanian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tapi pun saya Irwan Soekribanua Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Lampung ke-59 semoga Provinsi Lampung tetap maju dan berjaya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 Provinsi Lampung semoga program petani berjaya akan semakin bermutu dan sukses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Lampung berjaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh